Intro Beginilah jalan Simpang Randu, Rumbia, Gayatri, hingga Gaya Baru Lampung Tengah. Kondisinya sangat memprihatinkan. Bagi warga sekitar, mungkin sudah tidak kaget saat melintasi jalan ini. Namun, bagi warga yang belum pernah melintasi jalan ini, akan geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, kondisi jalan ini sangat jauh dari kata layak. Hampir sepanjang ruas jalan, batu berserakan dan berlubang. Kondisi ini tentu akan membuat pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, kesulitan memilih jalan yang dapat dilintasi. Lebih parahnya lagi, saat malam hari, selain kondisi jalan yang rusak parah, juga tidak ada lampu penerangan. Sepanjang jalan, kondisinya gelap gulita. Hal ini tentu akan sangat membahayakan keselamatan pengendara dan rawan kriminalitas. Dari keterangan sejumlah warga sekitar yang kami himpun, mereka mengaku sudah pasrah menikmati jalan ini. Pasalnya, jalan ini sudah puluhan tahun mengalami kerusakan. Meski sudah pernah dilakukan perbaikan, namun hanya beberapa kilometer saja panjangnya. Itu pun tidak bertahan lama akan kembali rusak. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari kualitas pengerjaannya, hingga banyak kendaraan perusahaan yang melebihi tonase. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Husnia Kalim, warga menaruh harapan yang besar agar jalan ini dapat segera diperbaiki. Harapan yang sama pun untuk Bupati Lampung Tengah, musa, warga berharap orang nomor satu di kabupaten berjuluk Beguai Jejamo Wawai dapat memperjuangkan. Agar jalan ini dapat segera terrealisasi perbaikannya. Tim Jurnal TV mengabarkan.